selamat menikmati PC cukup punya banyak cerita antara gue sama si Dilan lah bisa dibilang kayak begitu jadi intinya kita bakalan maki-maki PC nama dia dan juga kita akan kasih saran lah untuk setup dia ini sebaiknya ke depan nih harus diapain gitu mengingat semuanya serba baru monitor baru PC baru harusnya setupnya si Dilan juga harus diperbarui gitu oke kita ketemu di rumah Dilan oke gue udah di rumahnya si Dilan Ross Sultan yang gak tau kemana jadi sekarang cuma ada kacungnya doang nih disini disini gue mau momentarin nih setup-setupnya dia ya ternyata setupnya ini masih mirip-mirip sama yang dulu sempit gitu cuma bedanya udah pake wallpaper aja kalau kita lihat nih PC gembelnya masih ada disini nih ini PC gembel banget loh pokoknya kalau lo liat nih ya bisa minta tolong di restart ya kita masuk ke BIOS dulu ya ini ada yang unik dari PC-nya nih karena ini motherboard ajaib banget sumpah ajaib untuk kaum-kaum kere kayak gue jaman dulu ini pake SSD nih pake lama gitu ini kalau kita masuk ke setup dimana nih gue lupa nih oh nih overclocking feature enable processor OC memory OC ini kalau misalkan kita overclock memory-nya itu udah pasti gak bisa jalan dan disini fitur XMP-nya tuh gak bisa jalan coy padahal ini Z170 pokoknya ini motherboard-nya motherboard ajaib lah dimana kalau kita ngeliat platformnya Intel itu harusnya XMP udah bisa pasti jalan kalau di AMD XMP gak jalan wajar lah karena microcode-nya beda tapi ini motherboard Intel ngejalanin profile XMP yang dari Intel gak bisa jadi motherboard-nya motherboard aneh terus ini pake oh tapi disini RAM-nya bagus RAM-nya bagus Gale FOX itu itu jempolan lah D4-3200 jadi FOX itu udah kenceng lah sayangnya di PC ini ratingnya gak jalan 3200 karena gak bisa diopat karena gak bisa XMP-nya SMP-nya anjing cuma jalan 2133 aja kira sebalik soal PC ini sebelum pake ini lu pake iFast 460 460 dengan VGA yang sama dengan VGA yang sama GTX 960 karena karena gak bisa beli VGA disaat itu kere gitu gua sampe mau makan bak mie GM jadi pecelele gitu gak cukup manjing duitnya kalau gak bisa pulang lihat aja sekelas di Langan Pros yang itu udah banyak casing tuh gaming wajar aja cuy ini gua beli pas jaman subscribernya Rp25.000 dan kebalap sama Gaptek disana lu tau aja gua pernah dibalang dia itu subscribernya pernah kebalap nih Gaptek cuman tiba-tiba dinaikkan wah tanya juga mana dari dulu gua collab gak dikasih dulu kan waktu dia runtur Rp15.000 gue gak perain nih gak jadi malam malam di syuting kelamaan kayaknya sekarang collab gitu ya tapi gak apa lu collab pas gue terkenal nah lu collab pas gue sekarang terkenal lebih bagus sekarang tapi minusnya dianggapnya jadi pansos wah ya elah intinya ini pc udah alam pas banget ya nah ini pc barunya kalau mau tau dan belum nonton silahkan lu cek di channel Gaptek ini ada sedikit plastik-plastik yang belum dibuka gua sih udah buka bagian depan jadi biar abdul coba lu aja yang buka oh siap ini nih nih ya si baru-baru gitu ya by the way gua juga bikin konten kalian mau lihat suasana gua gimana gitu ya kesedihannya jaman dulu sama subji ini pas mau akib disi pas mau akib disi pas mau nanti ke dilan pros ya dan jangan lupa subscribe ke Gaptek juga nih prosers yang nonton ya biar dia cepet verify nah sebelum lanjut ke setup lu gua disini mau ajarin lu sedikit gimana caranya lu kalau nanti mau maintenance persiin kipasnya atau apa gua gak pernah jadi pake casing ini sebenernya gampang lu tuh tinggal langsung tarik begini aja itu udah buka ya kan atasnya juga lu ini gimana lu oh ini ada obeng satu ya pake tangan juga bisa sih puter aja oh iya baut yang bisa pake tangan ini screwless jadi lu tinggal buka aja terus tarik gitu ini atasnya tarik gitu doang tuh bisa lu buka terus abis itu tiap langsung hmmmm lalu ini ada dust filter biasanya debu tuh bakal nempel disini jadi gak masuk gitu gak masuk wah ini juga depannya kan ada nih dust filternya disini sama samping tapi debu lu bakal nempel disini sama samping lu disitu doang jadi gak bakal masuk ke pisah ya tinggal lu kuas-kuasin aja gitu oke gitu lalumnya gak bakal kotor nih ya kotor sih pasti ada tapi kan sedikit balap gitu lu lap-lap dikit lu mau buka PC gue ya kayak gini dari yang lu ajarin gue cara bersihin tapi gue belum bersihin dari jaman-jaman kita beli gitu coba 2 tahun aja gak dibuka ini kayaknya 2 tahun bener-bener gak dibuka ini hmm gak dicolok gak dicolok soalnya gak ada corokannya ini ACB ini sampis men hmm cooling nyolokinnya kebalik lagi itu kan jadi kedepan ya phone ya gmx seri gp gp berapa ini 50 50 50 50 masih pakai DVD ROM baru buat colorful Z170 termurah nih kurang dari 2 juta dapet Z170 cuma 1,7 apa gitu yang dibunin ya dapetnya wih 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 kaya kaya barang punah hahaha kan Garteknya punya setup show off dan Dilan juga nih salah satu peserta setup show off di episode pertama iya gue bakal ngeliat setup game buildnya dulu nih hahaha setup game buildnya lu nonton aja setup show off jangan gitu eh belum diganti dikata-katain dulu sama subli gak apa-apa gitu ya jadi ntar rencana insyaallah bakal pindah rumah dengan yang lebih besar jadi liat aja nanti gue bakal setup show off ya gas nah makanya nih karena lu mau pindah sebaiknya gue komentarin dulu biar lu nanti setup berikutnya itu setup gamingnya biar lebih greget lah gitu ya kan dan mungkin lu juga bisa cari referensi di apa segmennya setup show off Gartek karena di sana banyak setup-setup yang keren ada yang berantangan keren ada yang rapi keren ada yang setupnya goblok juga kenapa tuh kalian goblok-nya ada waktu itu yang ngirimin setup setupnya itu di rumput tapi no barang PC-nya PC gaming tapi baru nah itu namanya keren itu produktif kerja ya kan sambil jualan tapi gamingnya tetep non-stop gitu oke nih PC-nya gila nih eh bukan PC-nya setupnya ini sempit banget jadi sebenernya workspace-nya dia ini udah gak memungkinkan kalau misalkan dia pakai monitor yang segede alain gambreng ini mungkin kalau misalkan masih dengan ruangan ini dan kalaupun gak pindah mungkin kasurnya bisa digeser ke depan sini abis itu jadi sininya bisa lebih-lebih tapi ada pintu juga sih oh tapi bisa di sini setupnya jadinya kalau mau lebih panjang spacenya untuk kamera lu nanti kalau lu untuk shooting sesuatu kayak gini nih kan kalau ke depan sini kita sempit nih karena 2 bulan lagi udah mau pindah jadi oh berhubung dia males mindah-mindahin kasur nih ya kan biar space-nya lebih panjang dan lebih lebar juga untuk setup PC-nya jadi dia beli rumah aja orang ada di situ ya gitu kan memang sekali ya bener-bener ini edisi Sultan sama beba saking malah saya pindahin kasur ke area sini malah beli rumah gitu jadi ya udah ya ini meja kolam meja sih sebenarnya ini juga udah terlalu sempit apalagi ini nanti kita juga agak kebingungan untuk naruh di sini karena di bawah sini udah sempit banget ini gak muat anjing kabel manajemen juga udah rada-rada gila makanya juga kabel manajemen dari dulu gak pernah bisa rapi ya jadi cuma gue bingung ini nanti PC gue yang ini taruh di mana ya di bawah sini tapi ini kita harus relakan ini muat saya sih ini muat muat disini nih ini 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 tuh muat gak cok oh muat yaudahlah ini mungkin video gue yang paling gak provider gak ada karena isinya cuma ngata-ngatain setup dia doang jadi buat kalian yang nungguin setup show off ya setelah video ini lah ya karena dari kemarin dari kemarin itu gue sibuk nyariin part-part PC nya dia nih karena part-part PC dia ini cukup rare ya semua produk-produk jadi gue mau yang memang paling atas dan paling tinggi gitu mencari VGA nya susah mencari motherboard nya susah harusnya kan gak itu tadinya ya kalau saya pengen yang lebih mahal cuma karena gak ada gak apa-apa tapi ini tetap mahal gitu ya jadi yaudah seperti itu tambah lagi part-part lainnya juga susah lah pokoknya nyari part high-end di Indonesia tuh susah mid-end banyakan guys mereka mid-end sama low-end di Indonesia oke segitu aja dulu dari gue jangan lupa like share dan subscribe jika video ini menarik buat kalian follow sosial media gue sosial medianya dilanpros juga youtube juga itu semuanya ada di deskripsi gue Suki dan juga dilanpros sampai jumpa di lain kesempatan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax